Intro Halo halo Sobat Simpel semuanya Berjumpa lagi nih bersama saya Chef Martin Praja Di Youtube channelnya Indonesia Simpel Masak Simpel dan Rebat Sobat Simpel Hari ini kita bakalan bikin makanan yang pastinya difavoritkan oleh seluruh warga plus 62 ya Sobat ya Kita bakalan bikin bakwan sayur Yang super crispy plus saya bakalan kasih cocolannya ini sambal kacang Oke Sobat sebelum mulai masak jangan lupa untuk subscribe Youtube channelnya Indonesia Simpel Supaya kalian bisa dapetin resep-resep terbaru yang bakalan aku share hanya di Youtube channelnya Indonesia Simpel Langsung aja kita gas resep bakwan super crispy sambal kacang ala Indonesia Simpel Let's start cooking Intro Yang pertama kita siapkan disini adalah kacang tanah yang sudah digoreng ya Sobat ya 100 gram Sobat siapkan juga disini 3 buah cabai rawit ya Lalu kita tambahkan juga 1 siung bawang putih Lalu tambahkan gula merah ini untuk rasa legitnya kita pakai 2 sendok makan ya Sobat ya Kita masukkan gula merahnya Lalu kita tambahkan garam 1 sendok teh ya Sobat ya Siapkan juga 5 sendok makan kecap manis ya Biar legit aku pakai kecap manis plus gula merah Nah Sobat tambahkan airnya juga ya sebanyak 120 ml Setara dengan 8 sendok makan air ya Sobat kita akan tambahkan disini 3 buah cabai merah besar Tapi untuk resep kali ini aku bakalan pakai desaku cabai bubuk ya Sobat ya Untuk cabai bubuk ini kita pakai setengah sendok makan cabai bubuk Dan kita tambahkan air untuk melarutkannya sebanyak 1,5 sendok makan ya Ini kita larutkan dulu sampai semuanya tercampur rata Kita masukkan ke dalam chopper Nah Sobat ini kita haluskan ya Warnanya sudah seperti ini ya Nah Sobat sekarang sambalnya Bisa kita panaskan Langsung masukkan saja ke dalam wajan Dan ini kita panaskan Sambil nanti sesekali kita aduk sampai dia mendidih Kita matikan ya Sobat ini kalau sudah Dia sudah mendidih seperti ini sambal kacangnya Ini kita dinginkan saja Sekarang aku mau bikin bawahnya Kita akan siapkan 100 gram kol Kolnya ini kita iris-iris ya Sobat ya Siapkan juga 100 gram wortel Siapkan juga 1 batang seledri ya Sobat ya Lalu kita pakai disini 1 batang daun bawang Kita potong agak besar saja Sobat ya Siapkan juga disini tepung terigu dan juga tepung maizena ya Untuk tepung terigunya kita pakai disini sebanyak 8 sendok makan Atau setara dengan 100 gram tepung terigu proteinnya yang sedang ya Sobat ya Dan untuk tepung maizena nya kita pakai disini 2 sendok makan ya Next ini Sobat aku suka menambahkan disini 1 sendok teh baking powder ya Tambahkan juga 1 sendok teh garam Dan disini aku pakai 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya Sobat ya Sobat ini aku juga mau nambahin 1 sendok teh bumbu desaku merk marinasi ke dalam adonannya ya Next tambahkan juga setengah sendok teh ladaku ya Sobat Sobat ini kita tambahkan air ya 150 ml air es ke dalam tepung yang sudah ada bumbunya ini Dan ini kita larutkan dulu ya Supaya tidak ada tepungnya yang menggumpal Sobat Ini sekarang sudah kita masukkan semua bahannya ya Kita masukkan kol Wortel Kita masukkan juga seledri dan juga daun bawangnya ya Sobat ya Nah ini kita aduk rata Sobat Nah Sobat kalau sudah tercampur rata langsung kita siapkan minyaknya ya Panaskan wajannya Sobat ini kita akan buat bakwannya ya gunakan sendoknya yang besar juga boleh yang kecil juga boleh ya Oke langsung kita goreng ya Sobat kita angkat dan tiriskan ya Sobat ya Sobat ini tinggal kita sajikan ya Panas-panas plus sake sambal kacang Crunchy-crunchy semuanya ya Salfok gak sih? Tuh Lihat hasilnya Bakwan super crispy Hasilnya kayak gini Sobat Juara Warnanya cakep Teksturnya crunchy Ada repah-repahnya juga Sobat Jadi bakwan ini jadi bener-bener spesial banget Sekarang kita pakai sambal kacangnya ya Mampu Juara banget Sambalnya legit lagi Ini cocok lagi Pastikan kalian pakai resep ini ya Untuk bikin bakwan goreng Nanti pas lagi bulan ramadhan Cocok untuk buka puasa Ataupun buat sahur Sobat simple yang baru aja datang ke youtube channelnya Indonesian Simple Jangan lupa untuk subscribe youtube channelnya Indonesian Simple Biar gak ketinggalan resep-resep terbaru Yang bakal aku share disini ya Sobat ya Hanya di youtube channelnya Indonesian Simple Resep-resepnya mudah untuk diriku Saya Syafatin Praja Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Hanya di youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple Dan hebat Bye-bye Sobat Simple Sampai ketemu lagi